Zara na syamsul jamani Farhatan bil itisani Marhaban ahlalkan Berbeda dengan dia makan Ini perbedaannya Bedanya najis sama mutanajis Kalau najis itu aynuhum Najis itu artinya zatnya memang najis Zatnya memang najis Mohon maaf Kotoran Keluar Sudah jadi kotoran zatnya itu najis Berbeda dengan kasus kopi luak Yang pernah Itu hewan makan biji kopi Keluarnya utuh Keluarnya utuh Dia tidak terproses menjadi kotoran Dia keluar Najis atau mutanajis 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 itu artinya Benda yang terkena Najis Sekali lagi Kalau keluar jadi kotoran Hukumnya najis Kalau hukumnya najis Artinya zatnya itu najis Tapi kalau dia makan sesuatu Benda Dia telan biji kopi Tidak tahunya Jangankan luak Manusia sekalipun juga Tidak sengaja telan biji kopi Keluarnya kopinya masih utuh Dia bukan najis Tapi dia mutanajis Kalau mutanajis Berarti bisa disucikan Caranya bagaimana? Dicuci Sampai dia hilang Dia punya Bau, warna Dan rasanya Hukumnya Mutanajis Tapi Ibn Hajar Haitami mengatakan Dan ini lebih Ihtiat Yang bagi Dil muslimin Ihtiat fil ibadah Seharusnya bagi orang muslim Kalau dalam masalah ibadah Dia pilih yang hati-hati Dia tidak pilih yang gampang Ada yang gampang nih Karena ada khilafia ulama Ada yang gampang Ada yang pertengahan Ada yang terlalu berat Kalau masalah ibadah itu Lebih bagus Pilih yang hati-hati Yang berat Sebenarnya Jangan pilih yang gampang Kalau tidak yang berat Minimal yang pertengahan Begitu Agar kita selamat dari Khilafia ulama Kata Ibn Hajar Haitami Kalau benda padat Ditelan Biji kopi dia telan Keluar itu biji kopi Masih utuh Cuma ada sedikit Terbelah Padahal awal dia telan tadi Masih utuh Tidak ada yang terbelah Tahu-tahu keluar Keluar Sudah ada retakan Maka hukumnya ini Bukan muta najis Tapi najis Tapi kalau keluarnya Masih utuh Sebagaimana dia makan Maka hukumnya muta Muta najis Najis artinya Zatnya itu najis Muta najis Artinya Benda yang terkenana Najis Artinya masih ada potensi Untuk bisa disucikan Nanti ada khilafia ulama juga Kalau Zatnya najis Apakah bisa berubah Menjadi suci Namanya Al istihalah Namanya Kalau mazhab syafi'i Zatnya selama itu Selama zatnya itu najis Diproses pakai apapun Zat kimia Berubah jadi suci Tetap hukum dasarnya Najis Itu imam syafi'i Itu kita harus tahu Kita punya mazhab syafi'i itu Mengatakan demikian Makanya mohon maaf Ajinomoto dulu Ajinomoto Bumbu masakan Itu kan Diproses dari Dari babi kan Tapi ketika diproses Jadi bumbu masakan Kalau mazhab syafi'i Hukumnya tetap Najis Kenapa? Karena dia Awalnya diproses Dari bendana Najis Ini dua pendapat Dari mazhab syafi'i Dan mazhab Hambali Kalau Abu Hanifah Sama Maliki Imam Abu Hanifah Sama Malik Mengatakan Selama Perubahan Benda zatnya Najis Tiba-tiba Dia dengan proses Berubah menjadi suci Maka hukumnya suci Alasannya apa? Karena ilatnya disitu Ketika dia sudah berubah Namanya al-istihalah Dia berubah menjadi Benda suci Ilatnya karena najis Ketika najisnya Sudah hilang Menjadi suci Berarti dia hukumnya suci Bukan najis Ini perbedaan pendapat Dari kalangan para Ulama Jadi kalau kita Imam Syafi'i Tetap mengatakan Najis Jadi benda najis Apapun Tidak bisa dirubah Menjadi suci Kecuali Ada tiga najis Benda najis Bisa berubah jadi suci Apa itu tiga najis Bisa disuci? Yang pertama Salasatun yathar Tiga benda Yang dia menjadi Yathar Menjadi suci Al-khallu Al-khomru Iza takhallalats Binafsiha Yang pertama Komar Berubah menjadi Cuka Dengan sendirinya Ini bendanya suci Komar itu Najis Komar itu Najis Dia berubah jadi cuka Tanpa ada Proses Kita sengaja Meletakkan Atau memasukkan Jat kimia Dan seterusnya Itu kalau dia berubah Dengan sendirinya Dia jadi cuka Maka jadi suci Maka jadi suci Sucinya jadi cuka Tempatnya juga Hukumnya menjadi suci Dia dengan sendirinya Ini dalam mazhar suci Benda najis Ainun najis Bisa berubah jadi suci Yang pertama itu Yang kedua Jildul maitati Iza dubiwa Kulit bangke Apabila disamak Kecuali Kulit Dari anjing Dan Babi Ya disamak Nah berbeda dengan Komar tadi Kalau kulit ini Boleh kita pakai Zat kimia Menghilangkan dia punya Punya bau Ini kata Wahab az-zuhayli Dalam kitabnya Fikul Islam Wa adillatuhu Atau di jemur Kalau di korban Disembeli secara korban Itu kulitnya suci Tidak perlu lagi disamak Jadi orang kurban Kemarin Potong sati Potong kambi Sudah Itu sudah suci Ini kasusnya Bangke itu Apa yang namanya Bangke Bangke itu bukan Definisi bahasa Indonesia Tapi definisi Figi Bangke itu Hewan yang halal Dimakan Tapi tidak Disembeli Secara syari Itu namanya Bangke Yang di Disembeli Secara syari Ketika sudah Disembeli secara syari Otomatis Hukumnya Menjadi suci Halal Seluruhnya suci Kecuali Darah dan Kotoran Darah dan kotoran Tetap Itu seperti itu Itu yang kedua Jadi Najis Zat najis Yang bisa menjadi suci Kemudian yang ketiga itu Wama Tawallada Hewan yang terlahir Dari bangke Hewan yang terlahir Dari bangke Biasa ada bangke Keluar ulat Nah ulat ini Seakan-akan Seakan-akan Terlahir dari bangke Padahal kalau sekarang Kalau di kita fikir Tidak dijelaskan Tapi di kita fikir Menjelaskan bahwa Itu benda Itu makhluk Suci Walaupun dia terlahir Dari bangke Ternyata Hasil riset penelitian Itu ulat itu Bukan berasal dari bangke Ulat itu bukan berasal dari bangke Ulat itu berasal dari lalat Lalat hingga Dia lepaskan bakteri Bakteri itu yang jadi Jadi ulat Jadi bukan ulat itu Keluar dari daging Bukan Dari daging bangke Bukan Tapi ulat itu Dia keluar Dari bakteri Yang dibawa oleh lalat Makanya sudah Kita pernah Kihaji Maimun Zuber Almarhum Ya Rahimahumullah Beliau memerintahkan Murid-muridnya Buat riset Daging bangke Yang satu ditutup Dengan mangkok Yang satu dibiarkan terbuka Ditunggu sampai beberapa hari Ketika sudah beberapa hari Ini santri-santri masuk Buka Lihat Oh ternyata yang ulat itu Yang terbuka Yang ada penutup itu Tidak ada ulat Padahal dagingnya sama Bangke Dari sinilah Ini tiga zat najis Yang bisa menjadi suci Hanya tiga saja Di mazhab syafi'i Yang lainnya itu Kencing Diproses Sampai jadi suci Tetap dia nak Najis Kalau mazhab syafi'i Karena awalnya dia nak Najis Kotoran Diproses Jadi bumbu masakan Misalnya Ya hukumnya Najis Dan hukum najis Ketika dimakan Hak Haram Itu Pemahaman ringkasan Seperti itu Jadi harus tahu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton